Terima kasih kepada tim hukum nasional, Pak Ari dan seluruh jajaran, terutama tim hukum daerah yang telah terus mengumpulkan fakta, data, potensi bagi persiapan terwujudnya pemilu yang jujur, adil. Dan insya Allah kami akan siap dengan seluruh proses yang berikutnya, di mana THN akan menyiapkan berbagai langkah-langkah hukum untuk memberikan kepastian bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang memiliki kesiapan untuk masuk di putaran kedua. Teman-teman sekalian, kami ingin garis bawahi. Kurang keras ini, cukup? Ini teman-teman, saya ingin tegaskan kepada semua bahwa pemilihan umum harus dijaga integritasnya. Pilarnya demokrasi adalah kepercayaan dan salah satu unsur dari kepercayaan adalah kejujuran. Agar proses demokrasi ini berjalan dengan baik dan menghasilkan pemerintahan yang berfungsi dengan baik, maka pilpres pemilu harus dijalankan dengan kejujuran. Kami tidak mau gegabah. Tidak ada di hari pertama, hari kedua, deklarasi kecurangan ini, kecuali. Tidak, kami tidak mau gegabah. Karena kami ingin menghormati rakyat Indonesia dengan rakyat Indonesia mendapatkan informasi yang akurat, yang matang, yang sudah terverifikasi. Itulah sebabnya kenapa tim hukum bekerja lengkap dan kami bersyukur tim hukum ini sampai dengan daerah itu komplit di seluruh provinsi. Mengumpulkan semua data dan kami tidak akan menyampaikan informasi yang sekedar menimbulkan kontroversi. Tapi kami ingin sampaikan kepada semua, dari temuan sementara, kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS. Tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra-TPS. Kegiatan-kegiatan yang membuat aktivitas di TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada. Ini temuan yang paling mendasar, pra-TPS. Nah pra-TPS ini banyak aktivitasnya, nanti detil akan ada. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Jadi kualitas dari hasil pemilu yang sesungguhnya harus mencerminkan aspirasi rakyat, di dalam temuan kami sebagian bukan aspirasi rakyat, sebagian ada aspirasi yang dipaksakan kepada rakyat. Dan proses itu tidak terjadi kebanyakan di TPS atau sesudah TPS, tapi terjadinya sebelum sampai ke TPS. Sebagai sebuah praktek ketidakjujuran, ini adalah peningkatan kualitasnya. Dibandingkan yang dulu-dulu. Dan ini yang bisa mengganggu demokrasi kita. Jadi saya ingin mengajak kepada Surah Eti Indonesia, apapun pilihan pilpres surah-surah sekalian. Boleh memilih nomor satu, boleh memilih nomor dua, boleh memilih nomor tiga. Tapi harus sama-sama memilih pilpres yang jujur. Apapun pilihannya. Mau pilih satu, dua, tiga, harus sama-sama kita pilih yang jujur. Dan keberhasilan karena kejujuran akan menghasilkan kekuatan moral yang kuat. Tapi kalau keberhasilan yang tidak ditopang dengan kejujuran, apalagi dengan pelanggaran-pelanggaran, dia akan menghasilkan cacat moral yang berdampak besar. Saya ingin ingatkan pada semua, pelanggaran-pelanggaran seperti ini bisa terjadi di bidang-bidang yang lain. Kalau pelanggaran di bidang pemilu dibiarkan, sebentar lagi akan terjadi di tempat lain. Di kompetisi bisnis kita akan menemukan ketidakjujuran. Di dalam praktek-praktek perubahan peraturan kita menemukan ketidakjujuran. Jadi penularan akan terjadi bila peristiwa di sini dibiarkan. Karena itu pada siang hari ini ketika kami berkumpul bersama di sini, kita mendengarkan nanti sesudah semuanya lengkap, pada waktunya tentu akan ada langkah berikutnya. Tapi sekali lagi saya ingin saya sampaikan, kami tidak gegabah, kami tidak akan menyampaikan informasi sekedar membuat kontroversi, karena kami ingin menghadirkan hasil pemilu Pilpres yang berkualitas, yang penuh dengan nilai kejujuran. Itu yang bisa saya sampaikan. Apakah sudah ada komunikasi juga dengan tim THN 03, kan juga katanya berkomunikasi cukup intens dengan 01. Bagaimana Pak? Sekarang semuanya lagi dikumpulkan. Tapi saya sampaikan tadi, kami tidak ingin separoh-separoh, biar tuntas semuanya. Di daerah sekarang proses pengumpulan sedang jalan terus. Panis, ini kan kepercayaan publik terhadap KPU, bawah sul, dan juga MK ini mulai berkurang. Nantinya ketika masalah ini dibawa ke MK, seberapa yakin keputusan nantinya itu akan adil? Begitu, Panis? Kita tunggu nanti. Yang jelas, bagi kami sekarang, kami ingin agar semua informasi yang terkumpul, terverifikasi, solid, dan kami minta kepada semua jajaran aparat pemerintah, jangan ada yang mengintimidasi mereka-mereka yang mau bersaksi. Karena kita sudah menemukan di lapangan, mereka yang menemukan praktek-praktek penyimpangan, itu mengalami intimidasi, mengalami ketakutan, padahal ini negeri yang merdeka, jangan sampai itu terjadi. Karena Pak Ganjar juga mendorong untuk hak anket kecurangan di bawah hak anket DPR. Gimana? Gini, Ketika kita mendengar akan dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan anket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS, akan siap untuk bersama-sama. Jadi, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan, kami siap dengan data-datanya, dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari situ. Tapi dalam waktu dekat ada planning buat ditemu Pak Ganjar dan 0-3 nggak Pak Anies? Nanti kita kabarin. Sudah ada komunikasi sebelumnya. Ada komunikasi dikerahkan, fraksi di PKB dikerahkan. Ya, sudah dijawab Pak Mas Anies. Tiga partai solid. Tiga partai solid. PKB juga siap berarti yang membawa ini ke... Tiga partai solid, bukan hanya PKB. Pak Anies tanggapannya Pak Surya Palof bertemu Pak Jokowi. Begini, saya ingin sampaikan bahwa kita masih, kita semua ini solid, tidak ada yang berubah. Anies, Muhaimin, jalan terus bersama. Kita ini bekerja intensif tiap hari terus. Memang tidak selamanya muncul di media. Karena memang bukan hari kampanye. Kalau hari kampanye memang kita ada kegiatan-kegiatan kampanye terbuka. Tapi pertemuan-pertemuan jalan terus. Lalu partai koalisi, partai koalisi solid sesolid-solidnya. Jadi jangan khawatir. Kita jalan terus bersama. Berarti pertemuan-pertemuan itu belum dikomunikasi kepada koalisi? Gini, kalau pertemuan-pertemuan itu terjadi biasa saja. Menurut saya gini, kalau pertemuan itu kedengaran media dua, tiga hari sesudahnya, itu baru serius. Tapi kalau belum kejadian sudah rame, itu berarti tontonan saja itu. Pak Anies tadi sedih tahu yang terakhir pas malam pencoblosan itu tetap berada perubahan hanya disampaikan oleh Pak Anies. Sementara, Pak Anies tidak ada kata kami begitu. Sehingga itu dianalisis oleh banyak orang. Pak Anies bilang kami kok. Kami itu berdua. Saya. Saya ya? Ya sudah. Kami ada di jalan perubahan. Saya terus di jalan perubahan. Saya terus di jalan perubahan. Kami terus di jalan perubahan. Kami sudah sempat dicolok belum suami. Kami sudah 15 kemarin bertemu dengan Pak Surya Paloh bersama juga Jawan Gus Imin. Di The Plaza itu membahas apa, Pak? Apakah ada pembahasan terkait dengan koalisi ini? Dan langkah ke depan? Memang koalisi perubahan itu solid dan ketemu. Terus menerus. Terus menerus. Jadi dengan Ketua Partai PKB, Ibu Simin, Ketua Partai Nasdem, Pak Surya Paloh, Presiden PKS, Pak Saiku, saya. Kita ketemu dan membahas langkah-langkah. Dan kita solid. Karena itu saya bisa sampaikan. Ketika inisiatif hak angket itu dilakukan, maka tiga partai ini siap ikut. Dan PDI Perjuangan sebagai fraksi terbesar menginisiasi ini saya yakin tiga-tiganya akan dukung. Jangan disimpulkan. Kita sedang proses sampai tunggu nanti di hasil akhir. Sampai sengketa pemilu saja atau setelahnya juga karena PKB rekam jejaknya tidak pernah ada di luar pemerintahan begitu. Apakah siap untuk menjadi oposisi begitu? Bentar, bentar. Sebelum ini ya. Ini KPU belum memutuskan siapa pemenang. Anda jangan ikut-ikutan. Mau kemana? Kak Amir. Kalau kita yang menang, ya kita ada di jalur pemerintah. Jadi gini. Ini 01 kan berkurang-kurang untuk putaran ke-2. Jadi gini. Kami melihat praktek-praktek tekanan, imbalan, pra-TPS ini yang berpotensi menjadi permasalahan. Bila tidak ada praktek itu, maka belum tentu ini satu putaran. Inilah yang harus dijaga sama-sama. Nah, tapi karena praktek-praktek begini itu tidak mudah untuk dibuktikan, teman-teman. Karena itu saya ingin mengajak pada semua. Pemilih 1, pemilih 2, pemilih 3. Pemilihan capresnya, cawapresnya boleh beda. Tapi pilihan pilpres jujur harus sama. Nantinya tanggal 15 kemarin sepakat 3 Pako ini mendukung untuk tetap berada perubahan begitu, Pak? Ya, enggak ada perubahan. Tapi kemarin Pak Jokowi sempat tanya-tanya bahwa pertemuan dengan Pak Suriapalwi. Ini kaitan dengan koalisi mereka di dalam di 2019. Ini sebenarnya Pak Jokowi juga sudah menghubungi Cak Imin belum untuk bertemu. Tapi kami juga di dalam. Kalau dia jawabannya, Pak Jokowi juga. Karena pasti sama Pak Jokowi juga. Mana? Undangannya mana? Kalau misalnya? Undangannya mana? Pertemuan dengan Pak Suriapalwi, ada jembatan politik. Bisa aja di Jokowi juga. Yang lainnya, kepentingan negara. Undangannya mana? Di sini kan beberapa pimpinan negara telah mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo. Nah, mengingat belum ada rilasan, melihat ucapan selamat itu tanggapannya bagaimana Pak Jokowi? Orang saya semuanya harus tunggu sampai kepada seluruh penghitungan ini selesai. Dan hormati KPU. Karena penyelenggaranya adalah KPU. Apalagi seperti saya katakan tadi, problematika yang kami temukan itu bukan problematika di TPS. Karena itu, kalau lihat angka TPS, ya segitu. Isunya adalah apa yang terjadi pra-TPS. Mencoblos itu bisa tiga. Karena pilihan, karena tekanan, karena imbalan. Nah, kita ingin mencoblos itu karena pilihan. Bukan karena tekanan, bukan karena imbalan. Balik lagi Pak Anies ke kemarin pertemuan dengan Pak Jokowi dari Hama Pak Suriapalwi. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh relawan tim hukum yang sedang bekerja. Teruskan bekerja. Perjalanan kita masih panjang. Dan kepada semua yang memilih 01, kami sampaikan terima kasih. Kenapa? Karena pemilih 01 bukan hanya memilih, tapi tahan tekanan dan tabah dengan imbalan. Mereka tetap pemilih 01. Saya ingin garis bawah ini, ini adalah sebuah keseriusan. Tetap memilih 01 di tengah adanya tekanan dan di tengah guyuran imbalan. Ini adalah satu ketabahan yang luar biasa. Karena itu pada semua yang memilih 01, kami akan jaga amanatnya. Kami akan terus berjuang bersama. Dan seluruh relawan, semua aktivis partai, baik Nasdem, PKS, kemudian PKB. Mana sih kita terus? Jaga soliditas, jaga semangat, kita jalan terus ke depan.